Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi di youtube channelnya Ayurizki Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman Semua yang udah klip video sederhana aku ya Alhamdulillah aku bisa Share lagi aktivitas aku sebagai Seorang IRT yang tinggal di kampung Atau di desa Oke teman-teman video aku awali Ini tuh aku mau bikin pisang goreng Aku tuh punya pisang Apa ya kemarin tuh dikasih Sama uak aku gitu Nama pisangnya tuh kalo gak salah pisang kepok Koreksi ya teman-teman Kalo salah ini di tempat teman-teman Namanya pisang apa Boleh ya tulis di kolom komentar Jadi ini tuh pisang ini tuh Udah terlalu mateng gitu loh teman-teman Jadi si pisangnya tuh udah lembek banget Jadi aku akalin aja Mau aku bikin pisang goreng Si pisangnya tuh Aku aduk-aduk dulu kayak gini Aku hancurkan dulu kayak gini Terus baru aku kasih tepung Ini aku punya tepung segitiga Biru gitu ya teman-teman Ini sih aku kalo gak salah Ngasih tepungnya tuh 5 sendok makan Atau 6 sendok makan gitu ya Gak terlalu banyak-banyak banget sih Karena pisang kepok ini tuh rasanya Agak asem-asem gitu loh teman-teman Jadi aku kasih gula aja sedikit ya Dan aku tuh kelupaan gak ngasih garam Tapi sebenernya aku juga menambahkan Si mas palmia margarin gitu ya teman-teman 1 sendok makan lah kurang lebih Jadi biar nanti tuh teksturnya Agar renyah-renyah gitu ya Kalo misalkan dikasih margarin Karena margarin juga udah berasa asin gitu kan Makanya pas aku tuh kelupaan gak ngasih garam Ya udahlah karena udah pake margarin Margarin juga kan udah asin gitu ya rasanya Ini tuh sebenernya aktivitas aku di pagi hari gitu ya teman-teman Sekitar jam 8 atau jam 9an gitu Aku tuh mau bikin sarapan gitu lah ceritanya ya Jadi sayang gitu ada pisang ini tuh 4 biji ya dikasih sama ua Daripada kebuang gitu kan Justru malahan katanya ya Pisang itu kalo semakin mateng Terus kulitnya udah hitam itu semakin bagus katanya ya teman-teman Koreksi ya kalo salah Katanya tuh lebih mengandung banyak vitamin gitu Dan kebetulan anak aku juga suka banget ya sama pisang goreng Apalagi dikasih topping kayak susu kental manis, seres, keju, segala macem Pokoknya kayak gitulah ya Ini juga dia udah request gitu Mau dikasih susu kental manis sama seres gitu Nah itu jangan salvok di tungku sebelah Itu tuh requestan pas suami katanya Lagi kepengen sarapan sama mie instan gitu loh teman-teman Aku tuh punya mie instan merk sari mie gitu Yaudah lah itu tuh sekalian aku bikinin Karena kebetulan pas suami itu masih libur kerja gitu ya teman-teman Masih libur lebaran gitu Belum masuk ya Mulai aktif lagi kerja itu Hari Selasa tanggal 2 Mei gitu ya teman-teman Barengan sama anak aku ya yang masuk sekolah gitu Jadi ini tuh biasalah ya walaupun pada libur Tapi tetep ya aktivitas IRT itu gak pernah ada liburnya Termasuk uprak di dapur Bikinin sarapan walaupun sederhana dan simple ya Nah teman-teman abaikan aja disitu mohon maaf Aku juga gak tau ya Itu tuh sebenernya aku tuh goreng pisang udah kedua kalinya Kalau yang pertama itu sih aman-aman aja ya Cuman emang terlihat lebih seperti agak mendekati gosong Karena aku tuh nyambi-nyambi sambil beresin cucian gitu loh teman-teman Masya Allah mohon maaf ya teman-teman Jadi yang ngegoreng kedua itu tuh Agak lengket gitu loh teman-teman di wajannya Makanya tadi tuh kelihatan Aku tuh agak nempel gitu loh pas mau ngangkat si pisang gorengnya Terus agak gosong juga ya Allah Aku tuh kelupaan gitu ya ditinggalin gitu Karena aku tuh lagi beresin cucian gitu ya Lagi ngeringin pakaian gitu Ditinggal sebentar juga Langsung deh Apa mungkin aku tuh apinya agak kegedean gitu kali ya Tapi sih aku makan aja karena sayangnya teman-teman Tetep enak gitu Nah ini tuh sebenernya goreng yang pertama gitu ya Aku kasih topping SKM Terus sere sama keju gitu Nah ini anak aku tuh sebenernya belum mandi Dia tuh disuruh mandi malah pengen sarapan dulu Katanya pengen makan pisang goreng ini Yaudah lah ya Ini aku temenin aja Aku tuh nyobain gitu Ternyata enak gitu loh teman-teman Nah teman-teman bunda mams Lagipada ngapain nih aktivitasnya pas nontonin video aku Adakah yang lagi berkegiatan Atau lagi santai-santai aja nih Lagi rebahan lagi mager aja Boleh ya komen-komen Mungkin ada yang anaknya udah pada masuk sekolah Kalau anak aku sih masuk tanggal 2 Mei ya teman-teman Hari Selasa Atau mungkin yang para pak suaminya udah ada yang masuk kerja gitu Atau sama kayak suami aku masuknya tuh di tanggal 2 Mei ya hari Selasa Barangan sama anak sekolah gitu Nah oke deh teman-teman lanjut lagi ini aktivitas aku Setelah tadi beres di dapur gitu ya Ini lanjut lagi aku tuh ngelap-ngelapin dulu kepala tempat tidur gini ya teman-teman Pokoknya apa sih namanya ya teman-teman Aku sih nyebutnya kepala tempat tidur ya Ini tuh pokoknya aku lap-lapin aja lah ya Karena udah lumayan berdebu gitu Ini tuh sekalian aku tuh sebenernya abis ganti spray gitu Spraynya juga tadi pagi tuh udah aku giling Udah aku cuci gitu dan udah aku jemur ya teman-teman Ini tuh lanjut aku mau lapin ini dulu Dan langsung mau aku pasang spray yang bersih atau yang baru gitu ya teman-teman Jadi aku tuh terakhir ganti spray itu pas mau lebaran gitu ya teman-teman Jadi sekitar semingguan gitu lah kurang lebih aku baru ganti spray Karena udah gak enak gitu udah gak nyaman ya teman-teman Udah ngeres gitu Karena kayaknya lebih berkeringat gitu ya teman-teman Akhir-akhir ini tidur malam itu Walaupun aku tuh pake kipas angin aja ya karena aku gak punya AC Karena cuaca di tempat aku tuh masya Allah teman-teman gak ada hujan Terakhir hujan itu pas malam takbiran dan kesini-sininya tuh Kayak panas pol banget gitu teman-teman Apalagi pas juhur gitu siang hari ya itu tuh panas banget Dan sampai sore sampai malamnya lagi tuh panas gitu Sama gak sih teman-teman ngerasain Kalau akhir-akhir ini tuh cuaca lebih kayak lebih panas gitu loh teman-teman Lebih ekstrim gitu ya Kayaknya beberapa orang juga banyak yang jatuh sakit gitu ya teman-teman Karena perubahan cuaca yang panas Terus kita juga mengkonsumsinya tuh kayak es gitu yang pedes-pedes Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Pokoknya tetep selalu jaga kesehatan ya teman-teman Di cuaca yang tidak menentu seperti ini ya Nah ini lanjut lagi ke video Aku tuh gak masangin sarung bantal sama guling gitu ya teman-teman Karena bantal gulingnya tuh langsung aku jemur gitu Mumpung cuaca cetar banget ya Jadi aku gak videoin gitu Cuman aku ngerapihin selimut aja Nah oke deh teman-teman lanjut lagi aktivitas aku di keesokan harinya Seperti biasa ya aku satu-satuin aja Karena durasi yang tadi itu terlalu pendek gitu ya menurut aku Ini tuh aku ada cucian sepatu punya pas suami gitu ya Belum aku cuci Ini tuh sebenernya pas suami punya beberapa pasang sepatu Cuman ini tuh kelupaan gitu Belum aku cuciin ya Satu pasang sepatu ini tuh kotor gitu Dan ini tuh mau aku cuci di belakang rumah aja ya teman-teman Ini tuh emang aku punya tempat cuci-cuci kayak gini Ini tuh aku lagi pengen aja sih nyuci disini Biasanya kalau lagi mager itu di kamar mandi aja Oke deh teman-teman sambil aku nyuci sepatu Aku mau sapa-sapa nih sama teman-teman bunda mams semuanya Halo apa kabar teman-teman bunda mams dimanapun berada Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat selalu semangat Yang sedang sakit aku doakan semoga cepat sembuh ya Semoga dimurahkan rezekinya Dilanjarkan segala jalan urusannya Dan semoga kita semua selalu bahagia Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Dan untuk teman-teman yang baru gabung yang baru menemukan channel aku Yang baru klik video sederhana aku Aku ucapkan salam kenal Aku ayu ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan Aku bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat Kalau teman-teman suka sama channel aku Bantu dukung channel aku agar semakin berkembang Dengan cara ketik subscribe, like, komen, dan juga share Dan jika berkenan silahkan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua bisa tau jika aku upload video terbaru Terima kasih Dan aku juga mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan bunda mams Yang selalu setia hadir Untuk nontonin video sederhana aku Yang udah subscribe, yang udah selalu like Yang udah selalu gercep memberikan komentar positifnya Dan juga yang udah selalu berkenan share video aku di tab komunitas kalian Dan juga untuk teman-teman yang mungkin selalu hadir nonton Tapi gak pernah komen, gak apa-apa ya Aku juga ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu baik sama aku Yang udah selalu mampir di channel aku Yang walaupun gak pernah komen Ataupun mungkin kalian gak subscribe Tapi kalian suka sama video aku dan sering nonton Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak Mudah-mudahan segala kebaikan teman-teman semuanya Dibalas dengan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Amin Semoga semua video sederhana aku ini Selalu ada manfaat yang bisa diambil Walaupun gak banyak ya teman-teman Dan mudah-mudahan video sederhana aku ini Bisa membuat teman-teman itu jadi terinspirasi dan termotivasi Yang tadinya mager-mager gitu Untuk beraktifitas Jadi semangat gitu ya Ngeliatin video aku Walaupun video aku tuh sederhana Video recehan kegiatan sehari-hari Seorang ibu rumah tangga Yang kegiatannya itu berulang Gak jauh dari beberes rumah ya teman-teman Tapi kadang juga aku selipkan aktivitas aku di luar rumah ya Dan mudah-mudahan teman-teman semua gak bosen Selalu enjoy Selalu terhibur Untuk nontonin video-video sederhana aku Pokoknya makasih banget Karena tanpa dukungan teman-teman semuanya Apalah arti channel aku yang sangat sederhana ini ya Nah ini lanjut lagi ke video ya teman-teman Setelah beres Aku nyuciin sepatunya Pak Su Ini tuh aku mau langsung aja bersihin Ini tuh di tembok gitu ya teman-teman Udah berlumut gitu Karena udah lumayan lama gak aku bersihkan Gak aku sikat ya Ini tuh aku membersihkannya itu Pakai sikat kawat yang bekas gitu loh teman-teman Yang emang biasa aku pakai Untuk nyikat-nyikatin di area luar gitu ya Ini tuh sebenernya Mungkin dari cipratan air Terus sama debu gitu loh teman-teman Kalau misalkan hujan Karena emang di atasnya itu Aku belum ada atapnya gitu loh Belum ada kanopinya Jadi masih ruangan terbuka gitu teman-teman Insyaallah kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya Assalamualaikum Bye bye